musik 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 hei bu, mau beli untuk buka puasa? bu, saya mau cincau pakai durian pakai cincau, apa tuh ya? ya, bungkus ya bu ya? iya, berapa bu? 10 ribu, 10 ribu? oke, nah 10 ribu ya bu? oke, makasih, sama-sama betul ya, dapat et sendol durian sama telur gulung memang jajanan itu bisa bisa didapet dimana aja khususnya street food, udah banyak dan murah lagi di menu lokal episode kali ini, gue bakalan kasih tau kalian semua, jajanan-jajanan menarik di bulan ramadhan, oke take your feet and let's get eat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bang? ini gue udah ada di tempat dongkal dongkal itu adalah jajanan khas Indonesia ya bang ya? ada pandan, terus ini pakai apa ya? ini, tepung beras pakai tepung beras, terus di dalamnya ada gula merah ada kelapa juga ada kelapa juga, terus nanti dikukus mantap pokoknya ya bang, siap nyobain dong boleh gak? mau bikin oke bang, jadi ini udah ada apa nih? ini pandan, gula, jadi selapi-selapi sekarang setiap berikutnya apa nih? sekarang tepung, tepung, oke masukin tepung ya ayah? iya oke, jadi ini kita udah bikin beberapa layer dari layer paling bawah kasih gula, kasih lagi adonan tepung sama kelapanya, kasih gula lagi sampai sekitar ada berapa layer ini? kira-kira 5 ya? 7 layer, ada 7 layer dan akhirnya sekarang bakalan kita steam atau kukus dan di layer paling bawah itu ada pandan ya? iya layer paling bawah disini, tapi nanti akan jadi paling atas sebenarnya-benarnya gitu gitu ini adalah dongkal yang sudah disusun sekarang kita masukin steamer lihat steamernya aja, bentukannya khusus fungsinya apa bang? biar uapnya gak tuh gak basah lagi ke bawah ya? jadi ini dikasih lap, karena yang namanya uap itu kan menguap nah nanti kalau ditutup, airnya kan netes tuh nah ini dikasih lap biar netes, jadi biar gak basah dongkalnya dan cepet mata, mantap oke, kita tutup bang mantap ini sekitar berapa lama nih nunggu? ini kurang lebih 10 menit 15 menit 10 menit 15 menit sekarang tinggal kita tunggu apa ada yang udah mateng? ada oke, karena ini kita harus nunggu 10 sampai 15 menit dan kita gak punya waktu sebanyak itu disitu udah ada yang jadi lihat oke buka, wih mantap bravo, 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 bravo oke, gue bakalan angkat, ini katanya panas oke panas, panas, panas terus ini gimana ini bang? ya, disini ditumpahin wah deg-degan nih tumpahinnya nih ada kalau gitu satu dibungkus? boleh oke, yang kecil ya? iya siap baik, sekarang bakalan dibungkus, kalian nyanyi kemana-mana karena setelah ini masih ada desi nasi-desi nasi yang mantap oke, take your feet and let's get eat maaikom! walaikum pak! halo bapak bapak, wih pak apa itu pak? kubur kacang madura kubur kacang madura iya apa beda yang ubur kacang biasa pak? kalau yang biasa dia, santannya gak di ini gak di apa ya? oh gitu? iya kalau ini dicampur? kalau ini madura dicampur wah boleh deh kubur roti kubur roti? iya satu bang? wih mantap nih pak pak, ngomong-ngomong kita belum kenalan, pak siapa namanya pak? pak dede pak dede wih pak dede ini saya coba ya pak ya iya bapak pas makan mukanya langsung begini pak uh enak banget ya pak iya wih mantap wih liat ada kacang hijau ada ketan hitam dicampur dengan kuah santan dengan balutan vanili pak manisnya pas gore banget ini ingat waktu saya masih kecil sering banget pak makan beginian pak iya sekarang udah jarang banget pak ini si ketan hitamnya dimasak berapa lama pak? iya maling 3 jam 3 jam ya dimasaknya gimana? pakai air gitu apa dikukus langsung? dikukus oh jadi masaknya dikukus langsung ya? iya setelah diaron oke jadi si ketan hitamnya itu pemasakannya itu langsung dikukus setelah itu baru diaron dikukusnya itu sekitar 3 jam? 3 jam sekitar 3 jam kalau si kacang hijau nya gimana cara bikinnya pak? kacang hijau mau pisah dipisah ya? oh jadi ini masaknya terpisah santannya dimasak sendiri kacang hijau nya direbus sendiri setelah kacang hijau nya matang didiemin dulu nanti pas lagi mau jualan baru disampur pakai santan bener? terus dulu dong hei jadi disini selain bubur kacang hijau hangat disini juga ada es bubur kacang hijau jadi dingin gitu ya? iya unik juga ya? unik juga ya? wow pakai sirup kalau itu beda ya? beda waduh seger juga itu ya? oh mantap pak pas tau gak? kalau puasa itu kita boleh makan karena lapar tapi gak boleh berlebihan pak nanti kalau kata bahasa Sundanya kemerkaan iya kagak bisa bergerak gak bisa sholat iya gak? jadi makannya santai dulu jadi cocok nih bubur kacang hijau iya gak? jadi agak-agak kenyang dikit ngeganjel sholat dulu baru makan besar bener gak? yaitu sholat gue oke pak